Halo semuanya, selamat datang kembali di Bucin Time Sekarang beda nih Bucin Time-nya, kita keluar Kelak kandang akhirnya Kelak kandang bro Kali ini kita kemana nih? Ini kita lagi ke Ayam Bang Hudi Nah ini tuh dapet rekomendasi Dan ini tuh emang tempat yang khusus ayam Jadi ini ada banyak macam ayam Dan kita bakal tanya Apa yang direkomendasi sama tempatnya sendiri Yang pengen gue cobain itu ada satu sih Pak Apa? Ayam gentong Nah ini menarik banget nih Jadi ayamnya di SAGE-nya pake gentong gitu ya? Pake gentong, terus pake rempah-rempah Terus pokoknya gak sabar banget deh Ngeliat proses pemasakannya juga Nah sekarang kita bakal langsung aja tanya sama orang Yuk Oh terus ada yang unik lagi Di sini tuh di SAGE-nya pake minyak olive oil Jadi sehat guys Itu juga bener Halo Bang Bang Rahmat Bang Rahmat Salam kenal Bang Salam kenal Salam kenal Jadi Belum pernah kesini ya? Iya ini pertama kalinya kita kesini Nah ini masakan dengan perpaduan unik Cita Rasa khas Timur Tengah dan Eropa Wih Nah ini kalo yang paling recommended apa nih? Gloyan pedes gak? Gloyan banget Coba yang den lape Den lape? Boleh, tapi dibikin ekstra pedes ya? Standar cabainya 8 Pandernya cabainya 8 Soalnya cabainya 8 Rekordnya Rekordnya? Rekord disini paling banyak 30 Oh 30 Kita bikin 40 Kita berani pecahin rekor ya 40 ya 40, kita request 40 Cabai Ini kita gak tanggung jawab ya Iya aman Aman pokoknya Oke buat semuanya Semua decision yang kita buat itu atas tanggung jawab kita dan kita juga ada pertimbangkan dengan kesehatan kita sendiri Betul Oke Cabai 40 ya 40 Oke Kalo ini ayam peri-peri menarik juga nih? Mau coba? Mau Itu peri-peri ini kita pake ini agak oily ya tapi itu minyak zaitun Oh minyak zaitun Boleh, boleh Ini dari Portugal kan ya kalo gak salah? Basicnya Portugal kita udah dimodifikasi sama Bang Uzi itu di kaki repah Oh makin enak jadinya dong Dengar-dengar, katanya ada orang Portugal datang langsung kesini makan ayam peri-peri ini Katanya lebih enak daripada di negeri sendiri Nah menarik Menarik tuh Sama ini ayam gentong harus banget Itu pake olive oil juga Mantap Cuma kita pake Capulaga hijau Capulaga Itu apa tuh? Capulaga Kan Capulaga tuh ada yang biasa Capulaga hijau ini lumayan Tapi tuh bener-bener gak dirasa wangi Oh jadi disini tuh rempahnya bener-bener rempah-rempah yang fresh gitu ya? Fresh sama rempahnya pilihan Asik Berarti gak salah tempat kita Sama boleh satu lagi nih Bang Ayam samin kuah susu Ini kita harus cobain juga nih Jadi ayamnya tuh dipakein susu Kita masaknya pake susu Susu full cream Asik loh ini kita kasih minyak samin Boleh itu aja dulu ya? Jadi empat ya Dan lape Ada yang bisa bantuin gak? Wah bisa dong Bisa Bisa Ntar bantuin kok Dan lape, peri-peri, gentong sama samsu ya Yoi Oke Sip Itu untuk yang kita pesen Dan kita saksikan aja Karena kita bakal masuk langsung ke dapurnya Yes Bahkan seru banget Ini yang namanya Yang namanya Kapulaga di sini Oh itu yang namanya Kapulaga Jadi ini adalah Salah satu rempah-rempah Dari ayam gentong Ingrediencenya Kita masukin ke gentongnya Oke Gini Gini Agak gak enak ya Agak geter semua nih gue Gini Harus muter apa Bebas? Bebas aja Yang penting Rumpahnya kita campurin semua Wah ini wanginya Enak banget ya Ini ayamnya udah dimasak ya? Digoreng bentaran Oh digoreng bentar Ini apakah sudah cukup? Ini udah Ntar tinggal diwrapping pakai Alumin foil ya Sebelum salah satu rempah Ini buat beri-peri Wuuuh beri-peri Cepet ya Karena ini udah di prepare juga sih Sama Staff di sini Jadi untuk memperhemat waktu berhubung Saya juga lapar sekali Kau salah lapar saya galak Jadi ini tinggal dimasukin ke oven dua-duanya Sekarang giliran Abang Noval Gimana sih? Salah fan Sekarang giliran Abang Noval 40 ya? 40 Tuh cabainya udah disiapin 40 Gini dia nih Ini aromanya udah keluar banget guys Sumpah bikin gue lapar banget sekarang Aroma bawangnya juga udah keluar Nah ini mau ditambah rempah lagi Mantep banget Wuuuh Nah ini digorengnya juga pakai minyak zaitun ya Tadi ada minyak zaitun dimasukin mentega Bawang merah, bawang putihnya 40 cabai rawit Ini aromanya bener-bener bikin lapar banget Jadi kalian semua yang di rumah yang nonton Pasti bakal ikut lapar Kalau kalian bisa nyium aroma ini Warnanya udah merah Ayamnya langsung masukin Kurang merah apalagi tuh ayam Ini rekor nih 40 Rekor terakhir kita 30 Pokoknya itu proses pemasakan Dari semua menu yang udah kita pesen Dan sekarang waktunya udah tinggal makan Jadi nanti kita bakal review juga Makanannya gimana rasanya Yang pasti bakal enak banget Nah makanannya udah jadi semua Ini ada apa abis zon? Ini ada den lapeh Ayam peri-peri Samin kuah susu Sama ada ayam gentong Ayam gentong ini wanginya luar biasa ya Karena rempahnya juga banyak banget sih Tadi dimasukin Hmm Kalau ini katanya dominan ke manis Kalau yang ini udah pasti pedas banget Ini cabainnya 40 ya? 40 Nah kalau ini gurih dan manis juga Kalau ini lebih creamy dan Karena pake susu kan Oke yang pertama kita cobain yang mana? Ayam gentong dulu Gempeng dulu kali ya Anyways Ini versi pake nasi Gue yang versi gak pake nasi noval Pasti yang ngeliat kayak kurang afdol Kalau gak pake nasi Gapapa gue makan nasi last kali kali Oke Mau? Boleh Tuh Wuuuuh Kita ambil lagi Cabainya gede banget Hmm Langinya tuh Langinya parah ya Kayak Ini sebenernya Apa? Asian fusion Asian fusion Ini yang tadi aku masak Olive oilnya banyak banget Kalo pake tangan? Yes Kita makan pake tangan guys Tanah kuku saya panjang ya Mohon maaf Ini udah cuci tangan Tapi kita satu lagi Jangan lupa untuk basado Oh ya bener Amin 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 Oke kita langsung aja sikat guys Selamat makan Selamat makan Dan Weh Bumbunya tuh bener-bener masuk banget ke dagingnya Kerasa banget gitu Amu udah coba belum? Belum nih Ini aku mau sisipin bawangnya Walaupun besar tapi Kayaknya enak deh kalo makan sama bawang-bawangnya Tuh Enak Baru-baru pertama aku bisa bilang Wah the best sih Enak Ini bener-bener ngerasep banget ke dalam dagingnya Karena mungkin pake gentong ya masaknya Jadi emang uap yang ada di dalam gentongnya itu muter di dalam Jadi emang itu ada efek juga ke dagingnya gitu Hmm Hmm Jamurnya juga kerasa banget Enak Tapi emang bener kata Abangkan tadi Dominan ke manis rasanya Dominan manis tapi tetep gurih Gimana ya? Manis tapi tetep gurih Makanya ini recommended banget buat kalian semua yang pengen nyobain ayam mantel Iya dengan sensasi yang berbeda gitu Kan rata-rata yang kebanyakan sekarang kayak Di olahnya geprek Hmm Sambel-sambelan Ini rempah-rempahan Udah gitu healthy lagi pake olive oil Ini aku makan bawang-bawangnya juga enak banget loh Hmm Ini aku tadi pake juga nih Hmm Kalau dari 10 kamu kasih nilai berapa? Ini? Hmm Untuk ayam gentong karena aku baru nyobain ini kali ini Sensasi baru ya Iya Iya Jadi aku kasih 10 Iya bener Bener-bener 10 dari 10 Karena emang Olahan ayam yang kayak gini baru pertama kali sih Gue nemuin disini Oke untuk menu kedua yang pengen kita cobain itu ada ini Ayam peri-peri Ini itu khas dari Portugal Cuma disini dibikin dengan tambahan rempah-rempah Yang udah pasti rasanya gurih Kalian lihat aja sendiri itu teksturnya di atasnya tuh Beuh itu udah pasti Bumbu semua Enak banget udah Kebayang sih ya Kok minyaknya sampe ke pipi kamu sih? Makannya kayak gitu Wah itu dagingnya bener-bener soft banget Kita tarik aja udah langsung copot Langsung copot ya Kamu mau paha apa ini? Itu boleh Ini nih Sudah dicopotin Dik banget deh copotin Bu cinta Aku mau coba sama ini juga deh Walaupun sangat oily tapi Wajib nyobain hal bumbunya kamu enggak? Enggak Oke Aku sirang Ini baru nyobain yang di atas-atasnya nih yang hitam-hitam Enak banget rasanya ini Jadi itu bukan gosong ya guys? Bukan, bukan Itu bumbu semua Itu bumbu semua Enak banget Asin, burih Dagingnya juga soft banget Ada hint pedesnya sedikit ya Tapi ini pedesnya katanya pedes rempah Hmm Jadi emang enak banget Kalian tau gak sih kalau lagi makan ciki Terus di bagian bawahnya tuh ada remah-remahannya tuh Nah ini tuh rasanya The best part ya Iya Abdul Aku ngerasain perbedaan ayam yang gentong sama ayam yang peri-peri Ayamnya lebih lembut yang peri-peri ya? Lebih lembut di sini Atau karena part dagingnya? Enggak sih, di sini kan juga ada paha tadi Cuman emang teksturnya di sini lebih lembut Lebih Lebih pasrah gitu dia Aku juga pake ini deh biar Agak Gak sopan-sopan banget gitu Hmm Hmm Sekarang gantian, kalau kamu harus kasih nilai buat peri-peri berapa? Susah lagi Kasih 9,5 lah Dari karena abang ada di sini? Enggak, enggak Soalnya ini pertimbangannya dagingnya Lembut banget Hmm Terus ini tulangnya bisa dimakan juga nih Hmm Cokot langsung Dari bumbu sih lebih gurih yang tadi ya Kalau aku lebih suka yang ini Lebih suka ini? Kalau aku lebih suka yang peri-peri karena Lebih gurih, lebih asin, rempahnya lebih berasa Tapi yang gentong juga gak alah Sekarang kita pengen cobain yang agak kuah-kuah sedikit ya Bener Nah ini nih Ayam samin kuah susu Baah Kalau untuk aroma dia sih Creamy banget aromanya Terus juga Terus juga Rada-rada kayak curry Ya gak sih? Kamu nyium kayak curry gak sih? Hmm Hidung aku udah terlalu kuat sama dua menu tadi Jadi yang ini Terlalu light gitu di hidung aku Pakai bumbunya Mau Pakai bumbunya Kalau yang ini emang kayaknya agak lebih enak kalau pakai nasi ya guys ya? Nih mau gak? Engga Tetep Nih aku bakal tumpahin kuahnya ke nasi kali ya Biar lebih berasa Biar lebih ngiler Duh Duh Ae Enak banget sih itu kelihatannya ya Asli Tuh lihat Oke kita langsung cobain aja Ini ayam samin kuah susu Aku mau nyeruput kuahnya dulu deh Sedikit kayak curry rasanya Kayak curry Sweet ya? Manis Ada asinnya Tapi ini juga punya karakter tersendiri Ini anaknya makan ini tuh kalau lagi hujan-hujan Iya Hujan-hujan Kalian yang kuah-kuah sen Termasuk comfort food juga lah Harus hangat ya kalau makan ini Ini harus hangat Tapi untuk daging sih masih menang yang tadi tuh peri-peri Dia lebih lembut Lebih ngurut Parah lembutnya Ngurut Hmm Dan jujur gue agak gak sabar nih Untuk nyobain yang ini Itu menu Tantangan Tantangan Oke sekarang kita mau nyobain yang terakhir ya sayangnya Tadi kita belum ngasih rate ya? Belum Yang mana yang itu? Ini wasamin Oh iya belum Aku lapang lah Sekarang Tiba waktunya Kita makan yang pedas-pedas lagi everyone Wah itu dia Ini gak boleh terhilangan Ini Kawas tapi jadi kamu Biar gue cek-cek mata Kita tambahin lagi Kita pijetin tuh ayamnya di atasnya kan Ngek 40 cabai rawit ini pakainya Dan ini Kita baru mecahin rekor Rekor cabai terbanyak di tempat ini Rekor tempat ini Rekor tempat ini Ya karena sebenernya Disini Standarnya cuma 8 cabai 8 Tapi kita request sampai 40 cabai Ini bumbu semua ya Iya makanya ini harus Kukil Bumbunya banyak banget sih Dia kasih Tuh Ayamnya harus sampai ketutupan Sama bumbunya Wah gue rela makan 1 korsi nasi loh Malam ini Hebat Langsung aja kita mulai Abar sambalnya ya Enak ya Strong sih Tapi aku bisa pastiin sih Ini cabainya Maksudnya pedasnya ini pasti telat nih Delay Is it? Hmm Mulai berasa ya Enak Tapi kan gue langsung cukupkan Eh Gimana sih? Makan bakulut cabai cubukan Bagian 1 juta aja Kalau 7 juta Paku Paku nih Ngatup kayak bibir ayam Iya bener Padahal saya delay Kok kamu tau sih? Cuka ayam doangnya Ah Kita ambil Ambil lagi bumbunya Terus ayamnya juga lembut Tuh Lembut banget Dan yang gue suka Disini tuh ya Bawangnya Kalian kalau makan disini Ada bawangnya Makan deh bawangnya Hmm bawangnya enak Bawangnya gede-gede banget Cuman di Kayaknya cuman digeprek doang orangnya kan Tapi untuk ukuran 40 KB ini masih enak Hmm Masih ada asinnya Bukan cuman Pahit Pedas doang gitu Enak lagi Kita banyak ngomong kan sih dari tadi Banyak ya Banyak ya Menikmati soalnya Enak Wah Bagus banget Ini kalau makanan gak enak Gak mungkin gue rela makan nasi Satu porsi gini Makan lagi ya Cuman Wah Tapi emang ini enak banget Tapi emang ini enak banget Semua menu nya gue lakuin Kalau kalian punya kesempatan Kalian harus disini juga Ayam Banghudi Yang wajib kalian cobain Ini semua yang kita pesen Ayam gentong itu wajib banget kalian semua cobain Peri-peri Itu wajib juga Kalau mau yang pedas cobain Cobain ini Ini saya request Mau berapa cabai Berapa pun boleh Bisa bumbunya doang Tapi tempatnya emang ini Agak tersembunyi ya Di dalam pembangsa ini Hidden jam Ini buat kalian semua Bumbunya doang Gak pakai apa-apaan So enak itu berarti guys Loks Mantap banget Gak nyesel ya makan dunia Iya Rekomendasi lo oke berarti Kalau kalian semua Punya tempat yang Pengen kita kunjungin lagi Silahkan komen di bawah Tempat apa yang kira-kira Harus kita berdua kunjungin Untuk sekarang kita bakal nikmatin lagi Karena kayaknya mau nambah lagi nih Buat Video graver sama kameramen kita Kayaknya udah ngilernya tadi Asli Jadi sampai ketemu lagi di Bu Cintai Bu Cintai Jangan lupa untuk subscribe Dan komen Dan like Dan share Semoga kita bikin konten yang lebih menarik lagi nanti Bye 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 Aduh Flo ini Terima kasih Bye Terima kasih.